Sempurasun, terima kasih telah mengklik video ini Kemarin action, sekarang kita ceritakan film yang banyak marjan merah-merah delimanya Yang berjudul Bacawenya, susah nyebut kena Sebelum lanjut, tolong hirap di like-like untuk membantu perkembangan channel ini Oke-oke, kita langsung aja masuk ke alur filmnya Berlatar di malam hari yang poek, seorang serif bernama Eric bertamu ke rumah sohibnya bernama Mitch Yang memiliki istri bernama Amanda Eric diundang untuk merayakan malam Thanksgiving bersama keluarga mereka Akan tetapi di malam kakogoknya ini, Mitch malah diminta untuk bekerja Kita beralih sebentar ke tempat lain di mana keluarga om Thomas Pemilik supermarket dengan kumis mirip hilit bulu yang tidak lain dunungan si Mitch Mengadakan perayaan yang sama, sekalian mengadakan pesta penerimaan istri baru bernama Catherine Thomas memiliki seorang putri cantik bernama Jessica, tidak pakai iskandar Dan disitu ada pacarnya juga bernama Bobby Yang seorang pemain bisbol dengan julukan tangan emas Di malam itu mereka berdua dijemput oleh kawannya untuk merayakan pesta di tempat lain Nah, kita kembali ke Mitch yang bekerja sebagai kepala supermarket Sedang ririwuh nak Sebab membludaknya orang-orang untuk membeli barang diskon Dalam antrian ini hanya dijaga oleh dua sekuriti saja Sedangkan masyarakat begitu antusias sampai surang-surung dedempetan Oke, kita perkenalkan Circle Jessica ya Yang pertama Skuba, yang kedua Neng Yulia, ketiga Gabby, dan terakhir Evan Nah, di perjalanan yang macet, Evan mampir sebentar untuk membeli HP diskon di supermarket yang tadi Di tengah banyaknya orang Jessica bertemu dengan Ryan Dia teman sekolah dan sangat naksir pada Jessica Sebagai anak pemilik toko, tentunya Jessica memiliki akses agar tidak mengantri Dan hal itu membuat sirik peranggan lain tentunya Bersamaan dengan itu, Eric serta Amanda juga datang untuk memberi kejutan pada Mitch Yang harus bekerja di tengah libur Thanksgiving ini Oke, kamu baik-baik? Ya, apa yang? Ya, saya berhenti pada Thanksgiving Mitch berusaha menenangkan para pelanggan Namun dengan adanya Circle Jessica Ditambah Evan yang so asik di dalam Membuat orang-orang semakin tidak sabar Mitch meminta sekuriti untuk mengunci pintu supermarket Dan piling sang kepala toko ini benar Para pelanggan ini memaksa masuk dan inilah yang terjadi Seperti berbut bansos beras bulog Orang-orang ini parebut, pahulah-hulah mendapatkan barang diskon yang diinginkan Kawasinga kalaparan mereka acuh terhadap orang-orang yang ada di bawah mereka Banyak yang logout dari kejadian ini Termasuk Amanda dan Bobby yang terluka Sebutan tangan emas ini seperti ranting ngebeletak Eh, tapi dah iya tah adalah si Evan Malah live di Youtube dah yang viral Satu tahun kemudian, seolah tidak berkaca dari tahun lalu Thomas akan kembali menggelar diskon besar-besaran lagi di hari Thanksgiving Keputusannya ini menimbulkan pro dan kontra Salah satunya Mitch yang sangat menolak Sebab istrinya Amanda logout Sedangkan Bobby harus pensiun dini akibat cedera lengan pada kejadian waktu itu Yang membuat orang-orang kesal adalah bukti rekaman CCTV hilang begitu saja Padahal Mitch telah memastikan CCTV berfungsi Nah, ketika Thomas akan membuat iklan diskon-diskon itu Keadaan tempat syuting sudah dalam keadaan berantakan Masih ingat si Rekal Jessica? Kini mereka tanpa kehadiran Bobby Setelah kejadian itu, dia menghilang begitu saja tanpa kabar Saat berkumpul begini, tiba-tiba seseorang dengan nama The John Carper Menandai mereka dalam uploadannya Itu bergambar meja makan Tapi mereka menghiraukan itu Hati Jessica kini berpaling kepada Ryan Dan keberadaan Bobby seolah tergantikan olehnya Di lain tempat terlihat seseorang menonton rekaman Evans di Youtube Dia memperhatikan wanita besar yang ternyata itu pekerja restoran yang ini Nah, di malam hari si Tante bersiap pulang Tapi di meja dia melihat sebuah topeng Tadirarasaan mak eweh nanahon Cenahkan dipicen weta Namun tiba-tiba seseorang menyerangnya Sebut saja si John Untuk sementara si Tante berhasil kabur ke sebuah ruangan Dia mencoba membuka kunci layar HP tapi tidak bisa Sebab wajah dan tangannya penuh marjan rasa strawberry Dari CCTV terlihat sudah tidak ada siapapun Si Tante buru-buru pergi Tapi di parkiran Ternyata dia sudah ditunggu Dan ah log out langsung Paginya warga serta serif dihebohkan dengan logo supermarket milik Thomas Karena disitu ada sebagiannya si Tante Aduh, nepak tarang ya si serif Ayanukiya Oke, kita tes jiwa detektif Conan kalian Dari kejadian ini sepertinya berkaitan dengan kejadian tahun lalu Ketika banyak yang log out di supermarket ini Silahkan jawab di komentar Yang sudah nonton jangan beja-beja Aduh, menurut penasaran Lanjut Sementara itu Evan mendapat notif penandaan nama mereka di sosial media Yang dilakukan oleh John Carper Petugas yang menyelidiki kejadian si Tante Mendapat pencerahan ketika melihat rekaman CCTV Sedangkan Jessica yang khawatir melaporkan penandaan nama mereka di akun media sosial tadi Bukan hanya ke petugas Dia juga memberitahu Thomas ayahnya Dengan ini Thomas akan memperketat keamanan guna menjaga kelancaran perdiskonan Nah Eric si serif mulai memanggil Jessica dan juga sirkelnya untuk menanyakan beberapa hal tentang kejadian setahun yang lalu Eric memfokuskan pria rekaman kamera CCTV yang hilang begitu saja Saat akan pulang Jessica sudah ditunggu oleh Bobby yang telah mengabaikannya selama setahun Bobby ini sangat peka Dia tahu Jessica sedang seer emutan Jessica memikirkan tentang Catherine yang dimana saat kejadian itu dia menghapus rekaman CCTV Dan meminta Jessica untuk tutup mulut Eh, tiba-tiba Ryan datang Bobby langsung ngahulang sembari merasakan dadas melihat kemesraan mereka Kita pindah dulu ke target selanjutnya si John Yaitu security yang agak subur ini Dimana dia sedang bersiap pergi karena takut berakhir seperti si tante Lagi buru-buru gini Aduh lupa cenah nyimpan pasport nah dimana Dan ya kita tahu bakal kayak gimana Pasti si John udah ada disitu Terus menyerang si om Kemudian mengambil kelapa si om Eh, pagi harinya Jessica mendapat notif sosial media Masih lulu nguge langsung rewas melihat foto dari John Carper Petugas pun bergerak dengan cepat Tapi si John bukan orang sembarangan Dia tidak mudah ditemukan Akhirnya Jessica mencari salinan rekaman Dan dia menemukan hal mencurigakan Dimana saat itu Ryan terlihat dekat dengan security yang logout saat kejadian itu Sambil ditemani Bobby yang menunggu di luar Jessica pun melaporkan temuannya kepada Eric Ketika di sekolah Jessica bersama sirkelnya membicarakan tentang siapa yang memiliki motif balas dendam Tentu saja ada Mitch si kepala toko yang istrinya Amanda logout waktu itu Kemudian Ryan menelpon Jessica tapi diacuhkan Waktu itu Ryan sedang bersiap untuk acara festival nanti Begitu juga dengan Bobby Tapi eh ini bajunya mirip-mirip si John gak sih Ah lanjut dulu Kini kita pindah ke Om Otot ini yang waktu itu menjadi provokator Saat mati kawannya logout dia digupayan oleh sang pujaan hati Dia mengikuti kemana Neng Pirang ini pergi Waduh tripling nih bos Waktu itu Neng Pirang minta Om Otot untuk melihatnya bermain trampolin Tapi siapa sangka si John langsung membuat mereka logout Nih lanjut lagi nih Disilah penyidikan Neng Pirang dan Om Otot Gabby menemani Evans ganti baju Sebab pertandingan olahraganya dibatalkan Sedangkan Jessica menunggu di luar Setelah selesai tiba-tiba si John lagi bro Jessica yang menunggu mendapat pesan untuk menyusul Gabby Padahal itu si John yang nge-WA Tanpa curiga Jessica pergi Dia coba memanggil tapi tidak ada balasan Lalu Jessica mengirim pesan Dan terdengar suara dering telpon Eh pas didekati teh Jebakan dari si John Tapi beruntung Jessica menghindar dan kabur Di salah satu ruangan praktek salon kecantikan Jessica bersembunyi nge-cosplay jadi manekin bro Tapi siapa sangka itu bisa mengelabui si John Tapi pas mau ngamil gunting Jessica malah menjatuhkan hairspray Alhamdulillah bos Jessica selamat Tapi keberadaan Gabby dan Evans tidak bisa ditemukan Di sini nih sedikit panas ketika Ryan dan Bobby bertemu Dan Jessica memilih Ryan yang sudah menjadi bebeknya Bobby yang gerah langsung begitu saja menuduh Ryan sebagai si John Sampai akhirnya mereka hampir gelud Waktu itu Gabby dijemput oleh ayahnya Sebab mereka akan pergi ke Florida Ayah nama pasti khawatir dong ya sama anaknya Di sini juga Sekuba menyadari bahwa mereka tidak bisa berharap kepada petugas Dia mengajak Jessica menemui ombrewok dan kedatangan Sekuba Untuk meminjam senjata sebagai perlindungan diri Siapa sangka nih bos Si John ujug-ujug ada di rumah Gabby Dia menyerang petugas penjaga dan juga ayah Gabby Nah bos Gabby yang berada di lantai atas bersiap pergi sambil video call bersama Sekuba dan Jessica Eh tiba-tiba bos etas si John langsung menyerang Atau Sekuba yang melihat itu langsung perat perot buru-buru mendatangi rumah Gabby Pas sampai nih si Gabby sudah berada di tangan si John Tapi saat Sekuba mencoba menyerang malah lupa melepas pengaman Jadi gak berfungsi senjata teh Wah ini nih sirup marjan tumpah kemana-mana Sampai mereka bingung harus gimana Sebab si John juga sudah pergi Udah gini mah kan cenah si John Aku teh harus gimana ini Aduh si Thomas baru mikir Dah kekeh kan pengen buka supermarket berdiskon lagi Terus kejadian tahun lalu ditutupi sama si Thomas juga Akhirnya Jessica memutuskan untuk menangkap si John Agar tidak dibayangi terus menerus oleh ketakutan Bukan hanya Jessica tapi Sekuba dan juga Thomas juga setuju Keputusan pun dibuat bahwa mereka akan memancing si John saat karena pal nanti Karena pal pun ready mereka bersiap dengan sematang-matangnya Dan ini nih sangat perhatian sekali Om Brewok memberi cincin perlindungan yang pernah dipakai sesepuhnya zaman dulu Dan karena pal pun dimulai dengan meriah tapi serasa gemper Aduh bener pisang pan Ada cukup banyak orang yang mencegat karena pal menggunakan topeng John Carper Dan waduh siapa sangka bos Di tengah banyak orang kayak gini etas si John datang-datang menjatuhkan kelapa Malahan si John ini juga sangat ahli Dengan mudahnya Jessica and the gang ditangkap bersama dia Ahli dalam segala bidang nih si John ya bos Dia juga ahli dalam memasak terlihat saat dia membumbui Catherine Tapi disini Catherine sempat bisa kabur kucing-kucingan sama si John Sampai di lantai atas dia melihat Gabby lagi ngadem di kulkas Tapi apalah daya ya kan Akhirnya Catherine membantu si John memanggang Polisi yang kebingungan dengan peralatan yang dimiliki si John Akhirnya bisa menemukan keberadaannya Karena si John melakukan siaran langsung di Youtube Dimana sebuah meja makan dengan Jessica and the gang duduk disitu Petugas memasuki ruang bawah tanah dengan cepat Tapi apa yang mereka temukan Ini hanyalah tipuan si John saja Padahal dia berada di tempat lain Dan aduh bos di meja makan itu ada Catherine yang log out Ditambah lagi Evans mendapat pelakuan yang sama Dimana dia log out disiarkan secara langsung Masih ingat dengan cincin pemberian ombre walk Ternyata cincin itu memiliki rahasia pisau kecil Jessica perlahan memotong tali Lalu memberikan cincin itu kepada scuba Dimana dia langsung menyerang si John Kemudian Jessica berhasil kabur Di jalan Jessica melihat serif Eric terluka Dia sempat melihat Bobby memegang topeng John Carper Masuk ke dalam gudang Jessica menyangka Bobby adalah si John Dia mengikuti Bobby sampai dia yakin dari gerak-gerik mencurigakannya Eh Eric baik-baik saja Dia minta Jessica menunggu di luar Sementara dirinya akan menyerang Bobby Para petugas datang dan mereka menemukan HP yang diduga milik Bobby Sebab HP itu login menggunakan akun John Carper Di balik kegelapan seseorang mengambil sebuah palu Sedangkan Jessica yang ada di dalam ruangan diberitahu bahwa scuba, Gabby, dan Thomas selamat Kecuali Evans dan Catherine Petugas lain kembali mencari keberadaan Bobby Di ruangan itu kini tinggal Eric dan Jessica saja yang meminta waktu sebentar untuk menenangkan diri Jessica duduk sambil nyabutan pungpurutan yang menempel saat berlari di hutan Ketika akan pergi dia melihat sepatu serta ujung celana Eric yang juga sama penuh dengan pungpurutan Itu berarti mereka pernah berada di tempat yang sama Eric pun telah menyadari bahwa Jessica telah mengetahui siapa itu si John Dan dia mengungkapkan bahwa Bobby hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja agar kesalahan dilimpahkan semuanya pada Bobby Lempar batu sembunyi tangan lah ya Alasan Eric melakukan ini sebagai pembalasan atas logoutnya Amanda Jadi Eric ini memiliki hubungan khusus dengan Amanda meskipun telah memiliki suami yaitu Mitch Tapi Amanda siap meninggalkan Mitch Di sini saat pengakuan itu terungkap ternyata Jessica menyiarkan secara langsung ucapan si John alias Eric ini Siapa nih yang jawabannya benar bos Eric pun langsung menyerang Jessica tapi tiba-tiba Ya pahlawan kita Bobby si tangan emas pun datang menyelamatkan Jessica Mereka sedikit terjebak ditumpukan baju tapi buset nih Bobby pintar bos Dia melemparkan kaleng ke arah lain sehingga Eric menyangka itu mereka Dengan cepat kedua orang ini berlari menuju mobil Tapi Jessica memutarkan setir tabung gas terlebih dulu untuk mengisi balon Mereka hampir lolos tapi Eric mengaitkan sling baja mobil ke tiang Di situ Jessica mengambil senjata sedangkan Eric semakin dekat saja Keluru yang ada malah buyar kemana-mana karena gempur Dia pun memasukkan gelang peninggalan sang ibu lalu menembak balon besar itu hingga meledak Lagi pun tiba Jessica kembali berkumpul lagi dengan Ryan, Gabby, Sekuba Serta ini nih penyelamat asli menurut saya ya si ombrewok Tanpa Bobby yang pergi ke rumah sakit Sementara itu petugas memadam tidak menemukan Eric di dalam Artinya bisa saja Eric selamat ataupun habis Tapi yang penting untuk sekarang Jessica masih aman Film pun tamat Oke bos sekalian Jangan lupa like-nya ya untuk membantu mengembangkan channel ini Terima kasih setelah menonton Sampurasun See you next video